Imam Ghazali itu pernah di cekl ambil perampok di padang pasir kalau di embong kan geng motor kalau di mana? kalau di padang pasir geng unto geng unto ini nyekl warang, nyekl Imam Ghazali di gotong di talain ini di talain ini pohon ketika Imam Ghazali disekat, harta diambil ketika waktu maghrib, maling ngomong jepek urmoh, ngocodumo Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftar dipangan birahmatika irahmarrohimin, dipangan pak kurumah itu pak kurumah itu dimakan, kata Imam Ghazali saya puasa, panjalanan puasa ya puasa, seneng kemis yang kau tinggal sembahyang lima waktu berjamaah antum sholat, sholat, nyolong nyolong, keledi kok nyolong keledi, apa isu nyolong pisang soalnya jadi kini itu milu-milu tapi sembahyang, sembahyang puasa sering kemis, tetep puasa kata guru saya, jangan ninggal puasa, jangan ninggal sholat Imam Ghazali tersenyum saya pernah ngaji di Pasurwan saya ngaji sama guru saya Al-Habib Hadi Al-Lidrus beliau ini ketua Robito Alawiyah Jawa Syarqiyah Jawa Timur beliau ini muridnya Habib Taufik saya juga muridnya, beliau juga murid saya ngaji sama Habib Hadi beliau itu pernah menyampaikan cerita seperti ini ketika mengajar masalah sembahyang beliau matur seperti ini saya elek elek ulam saya sampai tinggal sama sembah sembahyang saya habis zina, sembahyang saya habis dosa, sholat saya habis anu, sholat sholat, sholat, sholat saya ditinggal saya habis haram, sembahyang langsung sholat obat di lokasi jadi tunda, langsung minta maaf sama Allah Ta'ala ada satu kejadian pak cerita sudah pernah saya sampaikan mungkin-mungkin baru akan manfaat ada orang berangkat ke Bungu Rahsi Bungu Rahsi ini terminal yang ada di Surabaya Surabaya sampai di Bungu Rahsi ada kejadian pak kejadian parah ada satu orang di Bungu Rahsi rame-rame pak di Bungu Rahsi ini rame-rame kisah nyata ini rame-rame orang tadi itu digotong pak di cekali, di jecek ambil polisi, dilepok no mobil patroli digawa ambil polisi maka orang tadi tanya itu sapa yuk? digotong-gotong itu sapa? akhirnya katanya orang-orang sekitar anu itu copet memang ngake pak copet itu banyak di tempat-tempat umum itu copet itu copet makanya dia itu adalah ditangkep oleh polisi gara-gara mari nyopet oh gitu yang aneh ketika mobil ini baru jalan berapa meter ada Allahuakbar 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 rumah ada jadi ini maling ngomong polisi ini polisi yang krumu parang iku parang adan terus apa? lu ya ayo parkir masjid sembahyang disini kan sembahyang beneng ini sembahyang disini walaupun maling sembahyang disini lu kamu sholat kamu sholat kamu sholat iya sholat kamu sholat iya sholat Allah masjid Allah kamu sembahyang lu sembahyang tapi kok nyolong profesi dimana ingin pemasukan iya saya nyolong tapi kok sholat kamu lu saya ngaji sama Habib ya apa ya apa leh oh jauh tinggal sholat ikuti tak cekal biar saya elek elekku awal kamu tinggal sembahyang lima waktu di masjid berjamaah soft nomor satu Allah masjid Allah Allah masjid Allah tapi nyolong ya kalian di korona ini lagi peluru kalian di terus saya repot ini akhirnya pak subhanallah kata guru saya dapet berapa tahun ternyata orang tadi dapet hidayah punya tuku tidak nyopet lagi apa sebabnya karena barokan yang jaga sembahyang terjadi juga di kita lahir imam gozali itu pernah di cekal ambil ambil perampok pak di padang pasir kalau di embong kan anu kan geng motor kalau di mana kalau di padang pasir geng unto wak geng unto ini nyekal warang nyekal imam gozali di gotong di talen ini di talen ini pohon ketika imam gozali disekap harta diambil ketika waktu maghrib itu ma'leng ngomong jepik kurmah mengkoduma allahum malaka sumtu wabika anantu wa'ala riskika afthard dipangan pirahmatika yarahmara rahimin dipangan pak kurmah ibu pak kurmah itu dimakan kata imam gozali saya puasa panjalanan puasa ya puasa senen kemis yang tau tinggal sembayang lima waktu berjamaah antum sholat nyolong nyolong tapi sembayang puasa senen kemis tetap puasa karta guru saya jangan ninggal puasa jangan ninggal sholat imam gozali tersenyum setelah imam gozali bebas berapa tahun kemudian beliau tawaf ketika tawaf ada di kaabah ternyata orang yang di depan imam gozali orang tadi itu perampok sembengen taunya kalau imam gozali sekarang tawaf ada di imam gozali ada di kaabahnya Allah ketika ditanya bapak panjalanan perampok dulu betul sekarang kok sudah ada disini alhamdulillah di pari hidayah terus gak nyolong manis terus pensiun mandek konjong kumbengen konjong rampokku mandek aku gak kumpul manis setelah ini kumpulanku ada pengajian semim gozali di kaabah kaabah itu menggunakan mata batin di jeleng ternyata orang ini oleh hidayah barokan yang masih menjaga sholat imam banyak apa sebabnya gara-gara sholatnya akhirnya dikasih hidayah bahkan orang yang dulunya ahli maksiat jadi orang taat bisa-bisa maqomnya melebihi orang yang tidak pernah maksiat kepada Allah subhanahu maka ini monggo ayo kalau ini pengajian mulai kalau tempat ini kita jadi orang yang sholat jangan tinggal sembayang sempurnakan sholatnya lima waktu bagaimanapun kondisinya sempurnakan sholatnya maka akan akan menjadi benteng kita tidak maksiat dan kita akan jadi orang yang taat kepada Allah sehingga kalau sudah sholatnya bagus kita akan baik sama orang akan mesam sama orang akan hujir sama orang lain akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah semoga barokan pengajian ini hati kita dibuat tenang yang sumpek hatinya semoga ditenangkan yang banyak masalah semoga masalahnya dihilangkan dan kita mohon kepada Allah semoga barokan majlis ini dosa kita dimaafkan keburukan kita ditutup dan semoga panjenengan pulang semua hajat dan keinginan panjenengan dikabulkan dan semoga barokannya mauludan malam ini sebelum kita meninggal dunia kita akan temu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan husnul khatimah amin ya Rabbil Alamin wa'ala kunya saliha Al-Fatiha Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya